bangun wey bangun wey ayo milo bangun udah pagi bangun masih ngantuk ya kamu Halo sahabat cat meyong kembali lagi di cat meyong ini namanya milo teman-teman ini kucing paling nakal ini teman-teman ini milo tuh kucing dulu reskinan juga temen-temen tiap bangun di kamar juga sama Pokemon tapi kalau milo ini lepas dia tuh ya bisa bedain mana anak ayam dan mana anak burung Hai ini Pokemon temen-temen bangun televisi beginilah kelakuan milo temen-temen temen-temen bila keluar dari kamar kalau jadikan yang ayam sudah anak ayam saya disikat sama milo karena kucing itu nggak bisa bedain mana burung dan mana anak ayam temen-temen jadi bila ada kucing yang makan anak ayam itu ya hari tuh karena dikira itu burung ya temen-temen nih kelakuan si milo ini kalau lepas dari kamar ya sudah sudah berapa ayam saya yang dimakan sama dia untung ini ketauan ya temen-temen jadi anak ayamnya saya ambil saya kuburkan ini temen-temen ini kurbannya milo ini mau saya kuburkan nanti nah ini dia masih mencari anak ayamnya temen-temen mau marah juga nggak bisa ini milo tuh kalau dimarahin tuh cuma diem sedikit kamar temen-temen mojo sama tidur nanti kalau saya pergi ke kandang ayam lagi temen-temen nungguin anak ayam ini salah satunya kurbannya temen-temen lagi-lagi anak ayam saya mati temen-temen ini olah si dia ini ini kelakuannya ini ini tersangkanya temen-temen ini anak ayamnya mau saya kubur temen-temen jadi kalau kucing nerkam anak ayam karena dikira itu ayam ini kira ini burung ya temen-temen jadi kucing itu tidak bisa membedakan anak ayam sama burung jadi kalau anak ayam itu jangan ke burung ya jadi ya setelah memarah juga nggak bisa nih tersangkanya nih cok belingnya ayam pulau makan lagi sabar ya Allah eh mau kemana ini mainan suri temen-temen si Bikacu main dikadang yang lain di dalam semua ini Bikacu ngapain dia cari apa kamu tuh beginilah temen-temen Milo selesai makan temen-temen nih makannya sedia dihabiskan ini sama dogi ini mereka berdua tuh yang Milo tuh nakalnya nakal santai temen-temen cuma dogi tuh yang usin biasanya stokku masih dikit ini masih ada masih sedikit eh tuh temen-temen nemu pikacu disini tuh dia main disini eh sini tuh kakak sana dalam pikacu kita masuk rumah yuk kamu kalau disini kena eh ayam nanti ya 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 beli nakal ya beli nakal ya beli nakal eh eh masuk rumah masuk amat masuk amat paling beli kamu itu inilah kesepukan Pokemon teman-teman Pokemon kalau nggak ada yang nyangguin dia nonton TV jenak banget nah jatuh mudeng apa enggak nggak tahu teman-teman yang penting nonton televisi anteng di depan televisi di tempat Pokemon tuh di zona nyaman ya teman-teman nah lah ini mengapain sih Pokemon teman-teman ah nyata kau nih Pokemonnya mulai berdiri teman-teman entah mau ngapain dia eh ayo nih ya untuk matanya tuh kayak ngelihat hantu ya teman-teman besar banget mata Pokemon ini hei hei ya ini dia mau main lagi teman-teman dia tuh tiap malam aja main teman-teman ayo buat sahabat katnong kira-kira itu Pokemon lagi berpikir tentang apa ya mukanya tuh melas banget ya kalau dilihat tuh melas tapi kalau udah usil ya jangan tinggal lagi teman-teman kabel laptop kabel cas-casan HP saya jadi korban pernah ada yang putus satu ya teman-teman nah ini mau ngapain dia hei hei Pokemon nih dia tuh diem-diem tapi itu nanti usil teman-teman kalau jam 1 pagi sampai jam 2 itu dia tuh usil banget tapi kalau udah tidur di depan televisinya sudah digangguin pun nggak bisa bangun dia teman-teman eh ini matanya besar banget teman-teman weh serem banget weh weh kita beralih ke Milo teman-teman nih Milo lagi garuk-garuk sudah tidur nyaman teman-teman nih kalau malam dia tidurnya sama saya teman-teman di kasur sama Pokemon juga ya nggak gini kegiatannya garuk-garuk-garuk habis itu makan tidur lagi kalau pagi kalau saya sudah berangkat kerja dia tuh langsung nyamperin tiga dan ayam teman-teman tak nungguin apa di sana tapi korbannya sudah banyak ya teman-teman anak ayam saya di sikat sama si Milo ini baru cuman baru tadi yang kelihatan langsung saya video teman-teman dan nggak nakal lagi dia ini tiap malam ya teman-teman teman-teman selesai di rumah ini saya nyempetin ke pasar tempat sampah dan jalanan ini salah satunya di lokasi sampai tempat semah teman-teman ini keadaan kucingnya ya seperti ini teman-teman halem-halem mereka menunggu makanan juga saya berharap semoga makin banyak teman-teman yang mulai turun di area-nya masing-masing menolong dan berbagi sebisanya karena saya yakin di luar tuh masih banyak banget kucing atau anjing yang butuh pertolongan manusia teman-teman intinya menolong semampu kita teman-teman ya inilah keadaannya kalau malam-malam kucingnya teman-teman di area saya masih jam yang sama ya teman-teman setengah satu lebih mungkin kalau kebanyakan teman-teman sudah tidur jam segini tapi kalau jam segini tuh kucing jam pada keluar mencari makan kalau siang mereka bersembunyi kalau ya ada di pasar rumah sampah mereka sembunyi kalau malam kucingnya pada keluar nih di lokasi selanjutnya teman-teman yang disambing TPS yang dekat taman teman-teman dulu tuh banyak banget disini teman-teman ini di jam setengah satu lebih yang keluar segini mayoritas tuh sakit pada flu ya teman-teman sakit flu sakit mata dan lain-lain intinya sih buat teman-teman yang suka kejalanan jangan lupa buat bawa abad sebutan juga ya buat kucing-kucing setre oh iya ini MMT yang kita pasang teman-teman kalau di area saya tuh dikit-dikit lebih sedikit dari tempat sampah pasar saya masang MMT eh bertujuan untuk agak semua masyarakat tahu bila kucing itu ada pasal 302 HP yang melindunginya temen-temen begini ya suasana teman-teman kalau di atas jam setengah satuan gelap gulita sepi banget terkadang ya kayak gitu agak-agak merinding ya teman-teman teman-teman kalau di tempat sempat sendirian nih ada anak kucing lagi tapi ini ada induknya teman-teman ini juga saya kasih obat-obatan juga yang sakit intinya tuh buat teman-teman sekali lagi ya semoga makin banyak yang mulai turun di area masing-masing menolong dan berbagi sebisanya ini tuh gelap ya teman-teman di Indonesia tuh tempatnya gelap banget ya cuman nih pakai HP sama flash jadi ya kelihatan kayak gini teman-teman terkadang tuh banyak yang tanya teman-teman kalau tempatnya itu-itu aja tuh yang saya tuh biasanya fokus di area saya teman-teman 14 lokasi dan tak sampai sekarang pun masih sama karena kucing tuh harus fokus makan tiap hari ya saya fokus di area saya teman-teman dan sekarang pun yang dulunya 14 lokasi sekarang sudah berapa lokasi ya Oh sudah dibuat udah temen-temen juga mungkin saya hanya ngasih makan 6-7 lokasi saja teman-teman ya ini di pasar teman-teman kalau di depan pintu gerbang pasar teman-teman yang keluar segini di jam 1 jam 1 lebih lah teman-teman ini yang keluar segini yang lain di dalam jadi kalau di atas jam satuan saya nggak masuk ke pasar teman-teman karena sudah di kunci tapi jam 8 malamnya udah dikasih makan teman-teman yang di dalam jadi saya ngasih makan yang di luar di depan pasar pinggir jalan tempat sampah itu tiap hari saya teman-teman eh nyempatin kayak gitu nih teman-teman ini setiap banget nungguin saya di jalan teman-teman tuh ada lagi tuh teman-teman itu matanya kelihatan nggak kelihatan turun malu-malu kucing teman-teman ini suasanya sepi baik teman-teman tuh tuh lihat gak ada yang lewat sama sekali ya di atas jam 1-1 tuh lihat yang lewat sepi banget jangan lupa live open subscribe dan share channel channel sepaju manik Semarang